I got your mouth Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial Internet, aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua Dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui Amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari Dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali Membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan berbagi bagaimana Cara mengganti foto sampul youtube menggunakan hp ya Nah buat teman-teman yang masih bingung juga untuk cara Merubah ukuran yang disesuaikan untuk kapasitas di header youtube Atau sebagai foto sampul yaitu ukuran 2560 pixel x 1440 ya Nanti teman-teman bisa cek saja link di bawah deskripsi channel saya Disini sudah saya buat sediakan juga untuk video cara menggunakan atau merubah ukuran Untuk header channel youtube ya Oke kita langsung masuk aja ke dalam step cara mengubah sampul youtube yang sudah kita buat Disini kita masuk menggunakan google chrome ya teman-teman Kemudian masuk ke dalam youtube menggunakan google chrome juga oke Disini kita pindahkan terlebih dahulu atau rubah situs menjadi desktop ya Supaya lebih mudah atau untuk tampilannya lebih jelas Nah disini akan dialihkan ke halaman seperti ini Oke kita tunggu terlebih dahulu Yap Nah jadi sampai di halaman ini kita klik saja foto di profil pojok kanan atas ya Disini Oke Ya kemudian beberapa menu yang tersedia kita klik saja channel anda Disini masuk Yap sampai di halaman ini kita langsung pilih kesesuaikan channel disini ya Yap masuk disini sesuaikan channel kemudian nah disini kita melihat untuk tampilan seperti ini ya teman-teman ya Kita klik saja atau sentuh di pojok kanan atas bar header disini ya Ya disini klik Oke Kemudian kita lihat header channel Nah disini kita akan masuk ke dalam file manager atau beberapa foto yang sudah kita buat Di dalam file manager yang sudah tersimpan ya Kemudian pilih saja pilih foto klik disini yang biru Oke Oke akan melihat pilih tindakan kita pilih file disini ya atau silakan teman-teman bisa cari untuk file yang tersedia Nah kita scroll ke bawah Tekan titik garis kita scroll ke bawah Nah disini kalian bisa melihat untuk tampilan dari galeri file manager foto drive beragaman silakan teman-teman pilih saja dimana peletakan atau teman-teman menyimpan Sambul yang sudah teman-teman buat ya Namun disini saya akan memilih untuk yang terkini karena saya baru menggunakan atau mengedit video ya Yap sebelumnya disini tidak ada untuk deskripsinya untuk foto sampulnya teman-teman bisa melihat ya Hanya fake project continue Kemudian icon ya Oke disini kita sudah masuk ya setelah memilih foto akan dialahkan ke seperti ini Teman-teman bisa pilih saja untuk otomatis koreksi tidak masalah Atau jika tidak tidak apa-apa ya teman-teman ya Kemudian jika ingin merubah atau sesuaikan crop kita pilih disini Oke namun disini sudah sesuai lah ya teman-teman ya Oke kita langsung saja pilih ke pilih di pojok kiri bawah disini ya Yap kita lihat untuk tampilannya disini dan disini sudah berhasil membuat atau merubah dari header channelnya ya Kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye